Aksi penolakan kenaikan harga BBM terus berlanjut. Kamis 8 September 2022, aksi dilakukan oleh gerakan aksi roda 2 dan 4 atau gedor Lampung 809 bertempat di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung. Jadi inilah fungsi mobil Momando dibuat agak tinggi supaya kawan-kawan bisa melihat semua. Koordinator lapangan Miftahul Huda menyampaikan kehadiran sejumlah organisasi ojek online dengan nama gedor 809 menggelar aksi untuk menolak secara tegas kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan pengemudi online. Menurutnya, BBM merupakan modal awal kerja bagi pengemudi online, karena itu secara tegas pihaknya menyatakan sikap keberatan dan meminta pemerintah daerah mempercepat distribusi bantuan akibat terdampak kenaikan tersebut. Ia pun menyesalkan pernyataan sikap mengenai legal dan ilegal perihal transportasi yang ada di Bandar Lampung. Karena menurutnya, seharusnya pejabat daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya tendensius atau tanpa memberikan solusi yang konkret. Karena itu pihaknya meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk memfasilitasi OJOL dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum, karena selama ini keberadaan OJOL terkesan tidak dianggap oleh pemerintah daerah. Bahkan pihaknya berharap OJOL dapat berkolaborasi kepada pemerintah daerah dalam berkontribusi memberikan sumbang sinya terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai yang menemui peserta aksi menyampaikan, dalam waktu dekat dengan dibantu komisi terkait, pihaknya akan memformulasikan payung hukum yang melibatkan stakeholder dan komunitas OJOL untuk membuat rumusan payung hukum secara bersama-sama. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan konsolidasi dan antisipasi mengenai dampak kenaikan di sejumlah sektor. Ditambahkannya, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID telah melakukan sejumlah langkah ke depan, serta mempercepat distribusi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga BBM. Tidak hanya dibutuhkan ketika dalam kondisi sulit, tapi juga ada payung hukum yang juga bisa mengayomi teman-teman beserta keluarganya. Polisi PDI Perjuangan ini menegaskan kepada aparatur penegah hukum agar bertindak tegas dan tidak ada kompromi terhadap oknum yang melakukan penimbunan BBM, serta menyalahgunakan manfaat bantuan pemerintah. Bahkan ia meminta agar pelaku segera diproses siapapun latar belakang yang bersangkutan. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan.